Selamat datang di channel Teriko. Di depan ini ada 3 buah handphone Infinix yang sangat keren banget, yang sangat cakep banget. Yang paling kiri ini adalah Infinix Zero X Pro, yang tengah ini adalah Infinix Note 26 VIP, yang paling kanan ini adalah Infinix Zero 20 yang lagi hangat-hangatnya. Di video kali ini saya mau bahas berada di level mana MediaTek Helio G99 yang ada di Infinix Zero 20 ini. Apakah ini lebih bagus dibandingkan dengan MediaTek Helio G95? Ataukah lebih bagus dibandingkan dengan MediaTek Helio G96? Temukan jawabannya di video ini. Oke sekarang teman-teman bisa lihat ini adalah spek detail untuk chipset dari tiap-tiap handphone ini. Helio G95, Helio G96, dan Helio G99. Ketiga-tiganya sama-sama 8 core, dengan sesunannya 2 core dan 6 core. Untuk 6 core-nya sama-sama di 2 GHz, dan untuk yang 2 core-nya G95 dengan G95 itu sama, sama-sama di 2,05 GHz. Sedangkan yang Helio G99 dia di 2,20 GHz. Kalau untuk cortex-nya sama-sama ya A76-A55. Cuma di sini terlihat ada perbedaan untuk size chipset-nya. G95 dengan G96 sama-sama di 12 nanometer, sedangkan Helio G99 ini sekarang sudah 6 nanometer. Di mana chipset makin kecil itu makin irit daya. Dan di sini ternyata untuk GPU-nya, G99 dengan G99 itu sama. Mali G57 MC2. Sedangkan G99 itu pakai Mali G76 MC4. Nanti kita tes satu persatu untuk CPU dan GPU dari tiap-tiap handphone ini. Untuk mencari performa CPU, saya pakai Geekbench 5. Di sini angkanya cukup jelas. Bahwa secara CPU, paling tinggi itu ada di Helio G99. Dari single core itu perbedaan sudah hampir 10%. Dan untuk multi core juga ada peningkatan. Di sini bisa beda sekitar 80 poin. Kalau dibandingkan dengan ini, selisihnya sudah mencapai hampir 200 poin. Berarti secara CPU, sudah ada peningkatan di Helio G99 ini. Lalu saya juga sudah tes untuk GPU dari ketiga handphone ini pakai Geekbench 5. Dia ada sistem OpenCL dan Vulkan, jadi jelas. Untuk OpenCL-nya, ini paling tinggi ada di Mediatek Helio G95. Memang untuk GPU-nya itu memang paling bagus ada di Helio G95. Sedangkan harusnya GPU dari kedua handphone ini kan sama ya. Tapi ternyata ada perbedaan score guys. Mungkin dari pengaruh dari CPU-nya tadi. Begitu juga untuk Vulkan-nya juga sama. Jadi ini secara CPU untuk Vulkan maupun OpenGL, lebih bagus di GPU yang ada di Mediatek Helio G95. Sedangkan di sini peningkatannya berasal ya. Jadi untuk G99 itu ada peningkatan dibandingkan dengan Helio G96. Lalu saya juga sudah tes untuk AnTuTu dari ketiga handphone ini. Dan di sini paling tinggi ada di Helio G99. Beda dikit sih dengan yang ada di G95 ya. Kita lihat untuk detailnya. Di sini jelas banget ya, CPU dia memang lebih tinggi. Karena yang 2 core-nya itu loh. 2,20 GHz. Tetapi untuk GPU-nya sama ini. G96 dengan G99. Angkanya beda tipis. Sedangkan di sini untuk GPU-nya itu lebih tinggi di Mediatek Helio G95. Jadi ke sini makin jelas ini. Dan saya juga sudah tes untuk terimak tapi yang slingshoot. Karena kita mau tes untuk performa guys ya. Di sini pertama untuk slingshootnya. Nggak tahu kenapa di Mediatek Helio G95 dia rendah banget gitu. Padahal secara GPU kan dia bagus ya. Tidak tahu kenapa dia kalau jalanin slingshoot dia rendah banget guys. Tidak seperti yang ada di G96 dengan G99. Saya agak bingung ini. Nah tetapi kalau untuk slingshoot yang ekstrimnya. Mungkin ini gara-gara OpenGL-nya kali ya. Dia lebih oke. Dan perbedaannya sekitar 10% jika dibandingkan dengan Helio G99. Dan ini terakhir nih ya. Kita terakhir. Di sini sangat jelas banget ya. Untuk CPU antara G96 dengan G99 itu benar-benar sama. Angkanya aja sama guys ya. Dan sedangkan di sini GPU di G95 itu jauh lebih bagus. Di sini bahkan sekitar 300 poin guys. Ini selisihnya lumayan ya. Jadi untuk kesimpulannya Helio G99 ini. Dia sudah pasti lebih baik dibandingkan dengan Helio G96. Baik secara CPU. Kalau GPU mungkin karena ada perbedaan CPU-nya jadi berasa kayak lebih kenceng. CPU yang lebih kenceng pasti prosesnya lebih cepat. Jadi ada upgrade sedikit sih ya. Gak gitu banyak jika dibandingkan dengan G96. Kalau dengan G99 juga sama. Dia ada peningkatan di CPU. Tapi GPU-nya downgrade guys. Jadi memang the best itu GPU itu ada di Mediatek Helio G95. Ini the best banget ya. Bahkan sampai G99 itu tidak bisa mengalahkan GPU yang ada di Mediatek Helio G95. Andai saja ya guys ya. Andai saja ya. Kenapa dia tidak pakai GPU dari Mediatek Helio G95 guys. Andai saja dia pakai Mediatek Helio G95. Ini pasti jadi sangat overkill banget ini. Helio G99 ini ya. Jadi saya rasa sudah cukup ya untuk penjelasan ini ya. Jadi penjelasan singkat berada di level mana. Performa Mediatek G99 ini. Dan semoga saja video singkat ini bisa memberikan teman-teman jawaban. Dan sudah pasti ini guys saya coba tes performa gaming dari Mediatek Helio G99 ini. Ini sudah saya download gamenya. Cuma untuk resursenya belum download guys. Karena unitnya itu baru datang hari ini. Makanya ini juga sudah gecep banget sih saya tes benchmarknya ya. Oke by the way segi saja dulu untuk video singkat dari ketiga handphone ini. Perbedaan antara performa dari tiap-tiap chipset ini. Dan semoga saja video ini bisa memberikan teman-teman pencerahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini. Share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Pawang Mediatek.